Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris atau Chief of Defense Staff of the United Kingdom Admiral Sir Tony Radakin di Ruang Manggala Yuda, Kantor Kemenhan Jakarta, Kamis 30 Mei. Kedatangan Tony Radakin bersama delegasinya disambut langsung oleh Wakil Menhan RI M. Herindra. Di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Selepas menyemak lagu kebangsaan kedua negara, Wakil Menhan RI bersama Panglima Angkatan Bersenjata Inggris meninjau pasukan dan meletakkan karangan bunga di pelataran patung Soekarno menunggang kuda. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo mendiskusikan peningkatan kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Inggris. Menhan Prabowo menegangkan akan membuka peluang untuk mengembangkan industri pertahanan agar maju, modern, dan mandiri melalui kerjasama dengan berbagai negara termasuk Inggris. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris mendiskusikan sejumlah potensi kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara termasuk kerjasama yang akan menguntungkan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan dan Tony Radakin saling menyampaikan penghargaan atas kunjungan dan sambutan di kantor Kementerian Pertahanan RI. Dari Jakarta, Senyedinda, Kantor Berita Antara, Muartagan.